Kita sampaikan pemberitahuan sidang pertama, jadi semua pihak yang berkepentingan itu jangan sampai lost gitu kan. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana, sengketa atau perselisihan hasil pemilu 2024 pada Rabu 27 Maret 2024 mendatang. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal PHPU 2024. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu 2024 sebelum membacakan putusan. Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret, tetapi argo 14 hari kerja itu sudah terhitung sejak 25 Maret, sebab tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Sejumlah pihak telah datang ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan permohonan PHPU sejak beberapa hari yang lalu. Timnas Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar mendaftarkan gugatan sengketa pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, Paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga mendaftarkan gugatan pada Sabtu 23 Maret. Baik Paslo nomor urut 1 atau 3 sama-sama meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi Paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Mereka beralasan pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Paman Gibran yang saat itu menjadi ketua MK, Anwar Usman terbukti melanggar etik dalam memutus perkara syarat usia minimal Cawapres. Putusan tersebut dianggap memuluskan Gibran maju sebagai Cawapres. Mereka juga menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Meski begitu dalam sidang sengketa Pilpres 2024 nanti, Anwar sendiri sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi putusan Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi pencepotan atas Anwar Usman sebagai ketua MK pada 7 November 2023. Hari ini registrasi, hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak, kepada capres yang lain, itu kan kepada termohon KPU, kepada bahwaslu, itu kita sampaikan. Dan hari ini sampai besok, itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01-03. Nah kemungkinan besar menurut penalaran yang wajar itu 02 yang akan menjadi pihak terkait. Itu kita sampaikan hari ini dan besok, waktu yang kita berikan. Nah besok kita sampaikan pemberitahuan sidang pertama. Jadi semua pihak yang berkepentingan itu jangan sampai lost gitu kan, kita sampaikan bahwa sidang pertama itu tanggal 27, agendanya apa, semuanya menjadi jelas dan terukur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.